Al-Fatihah 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 ibu bapak ameng ke pasar di kirpang lo bana daripada di jero imah di pasar mana naroskan, ari aina enak sabaraha aina tesnya opat puluh genep, astagfirullah naroskan di daging hayam daging hayam sabaraha aina 58 inalilahi bapak ari aina kolor sabaraha kolor, tah kolor masana merosot ke bawah sabaraha kolor, tah kolor masana sabaribu tilu alhamdulillah, gusim kuning di perhatikan, ibu dah dikira lo pake ini di pasar makanya kalau orang bapak ibu ingin mengetahui dimana orang itu, sika saling doakan yang terbaik dan usad, ibu, lamun bapak nengal pangawasan, bering, tadi dijalankan ibu-ibu, ayo nu mapah, tiba leenah kati ngalikusim kuning, ayo nu kana sepeda, ayo nu kana motor sok di doakin, ya Allah mudah-mudahan cingpan yang iswat, jalani etat ya, ngkete teka raus, da sika nu te didoakin ku usad padahal usad bangga doakin, kan ibu-ibu bapak-bapak nu paradit, tarang odakun usadnya ya, insyaallah, saya juga yakin karena apa? karena kita berbagi energi yang terbaik yang ketiga, yang ketiga ini prolog dulu dari saya ya, prolog dulu yang ketiga Allah akan mempertemukan manusia itu satu energi kenapa? satu frekuensi, satu energi sok, cobi ibu ibu, jeng caroge, jeng budak tersap frekuensi, dah rudet rudet pengajan gie rudet, tersap frekuensi usad iya, ah tersap frekuensi jeng abdi moal datang tapi begitu satu frekuensi begitu satu energi, semua akan hadir keempat, yang terakhir ini terakhir iya, terakhir prolog yang keempat tadi udah ya, satu frekuensi satu doa, satu frekuensi kemudian yang keempat adalah apa? manusia itu harus satu pola pikir satu pola pikir apa yang dipolakan ataupun yang dipolakan oleh pemerintah kita ikuti selama itu satu pola dengan kita dan moal ayah bukan pamping pin anuhaya ngajiru musgan moal ayah gak ada kecuali dia itu betul-betul sedang zolim kepada Allah subhanahu wa ta'ala zolim kepada rakyatnya tidak ada yang semua seperti itu makanya begini atau begitu kita samakan semua ini maka ibu bapak akan hadir dalam satu komunitas yang nanti komunitas inilah yang akan diangkat ya rafa'illahilladina oleh Allah akan diangkat orang itu darajat darajat naik 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 entong loba neyangan kahanap hirup kudu loba neyangan kaluhur ya itu jangan minta loba waktu sehat neyangan diluhuran tanah pan artros tanah kulit kulit tangkal kulit tangkal dinanaun jadi dinu tanah jadi jalami nu neyangan waduh itu keren neyangan tanah kemudian dia cari untuk beli mobil mobil dihuluran tanah ibu bapak dagang mengengen toko luhuran tanah makanya ada sebuah ayat kuran semua orang yang dia selalu fokus di atas tanah maka hidupnya akan terus dia itu menyungsep tapi apabila dia itu hidupnya ke atas ke langit maka dia akan semakin melangit dan hidupnya akan semakin jaya di udara kenapa? karena dia kaluhur terus makanya banyak selebritis yang sekarang lagi slow living mencari ketenangan hidup dan mereka ingin melepaskan beban hidup mereka anuangkat kaciwidei anuangkat kapangalengan anuangkat kalemang milalian slow living atau membebani ataupun melepaskan beban hidup aynu kapangan narahan tinggal ibunya badai narahan iya sinabade ngebebaskan pikiran koyong tenang balik tiditu terarudet malahan ngabring kapangan ngandaran diditu telain healing ngadon rungsing pasaya jengselakina parbut asin ngkoh piknik ngarah bahagia hari diditu ngadon pasaya jengselakina ibu kakebon binatang parbut jengselakina pamajikan hayang ningali monyet jengselakina hayang ningali orai diditu pasaya ah orai monyet orang jeng monyet kaditu gitu nah cinta itu piknik ngadon rungsing kianya ibu-ibu haben weh senam ungal isuk-isuk hayang langsing hari awak si ga langseng kenapa karena daeta pola pola pikir hari senam ungal isuk-isuk ngan botranat sapoy lima kali coba matak awak benul bulet tapi Indonesia paling hebat kenapa Indonesia menempati rating ke tujuh sedunia yang dia menempatkan negara yang paling religius negara yang paling dia itu no problem taraloba masalah itu orang Indonesia nomor tujuh sedunia alhamdulillah saya baru baca dari jurnal kemarin di british medesain inggris ternyata Indonesia menempati peringkat ke tujuh negara paling religius dan orang-orangnya paling cuek sedunia jadi orang-orang kelopak pikirannya batu rumah awas serius sirup orang-orang kaya karalem serius orang-orang paling kalem paling kalem sedunia ini yang harus digambarkan bagi kita semuanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka hari ini kita akan membahas empat atau lima cara lima level manusia yang dia akan kelihatan nilai-nilai robaninya kelihatan dalam hidupnya nilai robaninya itu begini pak bu jadi hirup nantinya bu yakin diatur ku Allah sakit itu namanya nilai robaninya kenapa karena hiji tinggal ayah jami nupang bengharna pirawan nuka dua ayah jami nupang bengharna pirawan nuka tilu ayah jami nupang bengharna pirawan tidak akan ada orang yang lebih dari itu ngelain langkung di pirawan bu pirawan mapa can pernah riat-riat acan sampai di hadis namun burang milarian jami nupang bengharna ke rumah sakit jeng can pernah diobat siapa pirawan itu tapi ternyata kehilangan nilai robaniahnya karena apa pirawan menganggap dirinya Tuhan dan dia tidak percaya kepada Tuhan sampai dirinya menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan kenapa karena kehilangan sifat-sifat yang itu kenapa saking dia itu sehat luar biasa makanya oleh Allah dikasih kita berbeda supaya apa supaya kita ada nilai-nilai robaniah nilai-nilai menganggap Tuhan itu ada kalau sudah kehilangan nilai ini maka kita sebetulnya kita tidak tahu umur jelamatnya bikin kairah sepedahan bapak bapak bagaimana iya senang ngarah panjang umur sepedahan nanti sepedahan panjang umur betul sehat jantung ternyata tika sewat jadi maut lain jantung tapi tika sewat ayah di lari ngarah panjang umur sehat ternyata meninggalnya bukan karena apa-apa tapi ternyata dipacok orang semua juga tidak tahu kita menuduh usad ini di lek 70 hij di lek senang panjang umur usad itu sahur pelatih di lej ini ini 17 tahun 7 hij itu boroboro 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 aki aki tapi eh mana menimaksakan ngange acuk itu sahur pelatih matah panjang umur aneh hoyong panjang umur tapi jauh jeng nuboga umur jangan begitu kalau kita ingin panjang umur dekati yang panjang punya umur kalau ingin kita kaya dekati yang maha kaya kalau kita ingin pintar dekati yang maha meneriki ilmu kesalahan manusia sekarang adalah apa ongkoh udang teh hayang iya tapi jauh tinuh masih kenana cok ibu saday hoyong panjang umurnya caketan nunggaduh umur lain jarah raw jeng nunggaduh umur nunggaduh umur teh saha aloh da aloh malamuntos mi warang jami pikir dicabut roh malah ikat malah tiasa nolak kenapa yak sauna robbakum wayakhopuna wayap aluna mayuk marun cik aloh malah cabut ibu itu ya aloh entah wakas ibu etam masyok kapan ngajian itu ibu nublah di itu kita bisa di alihkan kenapa karena malah ikat kalau sudah disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang mereka yak sauna robbakum wayap aluna mayuk marun itu kita tidak tahu jami lain ker olahraga ker sehat tapi ternyata apa kata Allah cabut itu tidak bisa menolak karena apa sudah ada garisnya pak itu padahal cabut itu ini karunya segala didinya ya Allah orang cabut karunya saya tinggal ini bapak mengauntun karunya padahal kesel nyurus api-api tidak mengauntun kawato lain kesel nyurus cabutan budak-budak bayak mudah-budak dicabutan bapak nama ayah kene tidak tahu bagaimana hidup kita ada lima langkah yang harus kita lakukan mudah-mudahan ini menjadi ibroh bagi kita semuanya siapa ustaz orang-orang yang dia robani orang-orang yang dia merasa diatur oleh Tuhannya yang pertama adalah orang yang dia memahami agama dengan baik siapa yang ingin dilihat oleh Allah diperlihatkan kehidupannya mudah tinggali mempelajari ilmu agama kalau ilmu agamanya tidak baik maka orang ini akan kelihatan bahwa orang ini pasti bakal jauh di robani ngukuran sakit masalah agama orang ayah muslim tapi takbir sakit sakit bisa ditebak makanya sholat jenajah pakai ruku di imaman kemana tidak pejabatan begitu sholat jenajah pakai ruku pakai sujud di tukang begitu beres bapak tadi ruku sholat 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 coba bagaimana ini bagaimana orang padahal dia prestasinya hebat luar biasa jangan tinggal salah sholat 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 al-fatihah 7 salah 8 ini 7 ayat al-fatihah salah 8 artinya apa lihat aja kata Allah kalau Allah ingin melihat orang itu baik dan dia itu dekat dengan Tuhan lihatlah dia memahami agama ini sebagai sarana ibu bapak datang katanya datangkan ustad katanya ayah magister ayah profesor ayah dokter sholat tinggal init tinggal nagok asal kakuping ngaji asal kita mendengar aja kenapa naragok ya jadi itu ya jadi itu Pahamkan dulu bu Ini belum yang rumit Masa orang kalau dia tidak bisa wudhu Kan kalau dia mengerti agama Pakih dia mengerti bagaimana dia mempelajari agama Tidak bisa atau tidak ketemu air Kan dia apa? Tayamum Kusabab dengerti Mau sholat tidak wajahi? Coba kita bu Allah mempermudah belajar agama Pahami agama dengan baik Agar apa? Agar hidup kita diatur oleh yang memiliki agama kita Dan ini banyak sekali Sampai maaf bapak ibu Ada orang yang dia itu Jangankan untuk melaksanakan ibadah Sampai dia itu berdoa saja Salah Karena dia tidak pernah memahami agama Kalau dia memahami agama dengan baik Insya Allah dia akan kelihatan Orang alhamdulillah murangkali Dicanak ngawas Jadi jangan dianggap enteng ini ibu Pak Jujur saya Kenapa? Kalau ibu bapak ingin menjadi orang rabat Pelhatikan itu Ini belum bap waris Belum bap apa Belum bap-bap yang sangat rumit Tidak Rumit sekali Ini masalah ini saja tidak enteng Ini tidak enteng Bapak ingin menjadi istri Ustadz Bapak ingin menjadi istri Dikantun Kucarogen Sabar Masa idah Bapak ingin menjadi istri Diceraikan Kucarogen Sabar Masa idah Kan itu tidak Saya mengerti agama Tepukuh-pukuh Ibu Namanya dicarogen Ngantun Dua minggu Langsung Ini asa bebas Celeng-acelengan Kedituka dia Lain temenang Nganket Bisi ayah Nubogohen Kaurang Dijagah Karena masa idah Perempuan yang ditinggalkan Mati 4 bulan 10 hari Bukan tidak boleh keluar Tetapi tidak boleh Menerima pinangan Laki-laki Bisi ayah Nubogohen Untuk menunjukkan Kalau ibu Nanti bapak Mengawini Perempuan yang ditinggalkan Mati oleh suaminya Takutnya nanti Kalau di luar Masa idahnya Ada spermatozoa Dari suami sebelumnya Kalau nanti Dia menikah Di bawah itu Nanti jadi anak Si budak Jadi terjelas Iya kemana bapak Mata kantosan 4 bulan 10 poe Iya majo Aceleng-acelengan Kepala Gawat kira Ngion status Lain ngadoa Kerisala kina Ngadon ngion status Gira langsung Mulai hari ini Aku sudah bebas Dari suamiku Gira langsung Atau pukul Jomurudul Aki-aki hungkul Ngawarea Lalawora Bu Dangin status Ma gancang Kehela Atung Kedei Ulah wakajol Dikitukin Bukan tidak boleh Ini persoalannya apa Kenapa usaha Harus begitu Nyambung 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 Pakihupiddin Kalau orang sudah Pakih di dalam agama Saya kira nanti Akan Allah Kasih bimbingan Bagi orang itu Nah usaha diceremati Lu kali head Sami Bu Itu ma Ayah Rekoperi kejiwaannya Empat bulan Sepuluh hari Kalau yang ini Tiga kali head Kenapa Tiga kali head Karena perempuan Kalau sudah Tiga kali head Sisa-sisa Seperba Dari laki-laki Dari laki-laki Sebelumnya Itu sudah Hilang Di rahimnya Kemudian nikah Maka dia selamat Ngerti agama Tengok itu Bisi gaduh masalah Dulu Rasulullah punya Seorang Ataupun punya anak Dia mengadopsi Anaknya Lalu kemudian Diadopsi anaknya Dia dinikahkan Dengan jenab Dia punya Anak angkat Laki-laki Zaid Ini namanya Kemudian dia Ditingahkan Dengan jenab Lalu kemudian Ada aturan Kemudian jaid Yang dikukut Kudasul Bercerai Dengan jenab Tak iagama Tinggalnya Tak paham agama Dia menikahi jenab Cerai Dan jaid Ini kan anak Angkat rasul Beliau diangkat oleh Rasulullah Menikah dengan jenab Lalu dia bercerai Dengan istrinya Dan ternyata Diluar dugaan Allah menyuruh Untuk menikahi Jainab Bekas dari Jahid bin Sabid Dan dia bekat dari Jahid Dari sahab Ataupun dari Anak angkatnya Kenapa bisa begitu Karena Allah ingin Menunjukkan Anak angkat itu Bukan dari Rahimnya Berarti Secara hukum Halal dikawin Oleh bapak angkat Itu Etah agama Ribet Lalu Tenggarti Cobi Anjena Ngadopsi Murangkali Ditikahkan Kak istri Cerai Jeng isri Iya Iya Bapak anakku Nikah Kak dia Tah rosu Jainab Bojok rosu Tapi Tilas putra Angkat Nah Usad Kengeng Putra Angkat Masa Ahli Waris Iya Mataka putra Angkat Kengeng Mere waris Tapi Begitu Atau dia Boleh dikasih Apa Kalau tidak Hadiah Dia dikasih Apa Wasiat Lebih dari Waris Tidak ada Namun Tengah Agama Makanya kita harus Paki Harus terus Belajar Agama Karena banyak Kasus-kasus Yang berkaitan Dengan Agama Kartos bu Kemudian Tinggal Ku ibu Ku bapak Orang Begitu Di apa Begitu Sholat Tekeng Dikirkan Sholat Mengkuduka Payun Allahu Akbar Kenapa orang Mesti sholat Begini Ada sebuah Penelitian Disini terjadi Kelenjar getah Bening Aktif Ketika orang Sholat Begini Dan orang Begitu Begini Tidak Boleh Begini Tidak Boleh Begini Tapi Dia harus Begini Untuk Apa Mengaktifkan Syarap-syarap Di otak Dia Ternyata Untuk Takbir Saja Oleh Allah Sudah Atur Otak Kita Bilih Kantos Ningal Anu Sholat Kekian Lain Kekian Hungkul Kekian 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 Bukan Saja Dengan Doanya Bukan Dengan Cara Sholat Tapi Itu Kekian Dengan Syarap Orang Yang Menggerakkan Telunjuk Ini Tidak Bisa Doanya Lambat Kalau Telunjuk Gancang Tapi Kalau Dia Lambat Kenapa Artinya Bagi kita Yang penting Pelajari Dulu Agamanya Tidak Boleh Dulu Ah Sena Etama Persis Nah Dalo Banute Persis Kekian Malahan Banute Sholat Yosok Kekian Biasa Aja Dulu Pahami Dulu Dan Saya melihat Ternyata Itu Dalam Sebuah Simposium Anatomik Forensik Ternyata Ada Yang Sholat Begini Itu Menunjukkan Doanya Pun Kalau Dia Lambat Kalau Doanya Cepat Pelajari Agama Makaparnak Kekian 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 Saya Yang Paling Pokok Adalah Pelajari Dulu Nanti Kalau Sudah Paham Agama Semua Akan Menyimpulkan Sendiri Masing-masing Kok Agama Bakal Kapan Kekian Dah Rasul Nagi Hiji Kekian Umroh Ketagal Kekian Umrohan Kekian 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 Umroh Menang Ketagal Kekian Ketagal Kekian Umroh Kekian Masjid Haram Harus Masjid Nabawi Tidak Boleh Disini Makanya Dipilih Kekian Allah Kenapa Karena Dia Harus Paham Sampai Saya Pernah Membingbing Ini Agama Sampai Saya Pernah Membingbing Salakina Muter Tawap Kerek Tujuh Pemajikan Kerek Genep Padahal Karet Ngespin Kabehan Nana Pan Ngekaret Nateh Hiji Dua Pemajikan Nana Karet Ngesah Hiji Arishalakina Ngesbe Padahal Bareng Patung Tung Tung Lain Mekiran Tawap Mekiran Karet Pernah Hiji Tung 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 Sok Ibu Bapak Bade Kumaha Disimpulkan Rek Dicanak Genep Rek Ditan Tujuh Akhirnya Gini Akhirnya Suaminya Mengikuti Istrinya Yang dia Baru Namputeran Pas Mikiran Karet Jadi Sahiji Jadi Bapak Jadi Dalapan Beres 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 Makanya Harus Pahami Pahami Agama Dengan Baik Insya Allah Nah Itu Nikmat Kenapa Karena Orang Perlu Memahami Agama Dengan Baik Agar Kita Menjadi Orang Orang Rabbani Siapa Yang Tahu Bahwa Apabila Ada Perempuan Yang Meninggal Dunia Yang Memasukkan Keliyang Lahat Yang Harus Laki-laki Yang Dia Tidak Berhubungan Dengan Istrinya Karena Jenajah Perempuan Tidak Sembarangan Dimasukkan Keliyang Lahat Ada Aturan Dair Rasul Harus Yang Tidak Berhubungan Dengan Istrinya Tadi Malam Istri Malamun Kupus Tidak Boleh Yang Berhubungan Dengan Istrinya Dia Harus Betul Bersih Dia Tidak Berhubungan Sebadan Dengan Istrinya Dengan Siapa Dan Anaknya Pun Kalau Dia Tidak Punya Suha Atau Tidak Punya Istri Dia Tidak Boleh Atau Tidak Boleh Kecuali Dia Harus Bersih Nah Ustaz Dasarati Rasul Istri Malamun Kupus Anu Terhubungan Jeng Bojona Atau Istri Mante Kenapa Makanya Kalau Istrinya Meninggal Dunia Berarti Suaminya Yang Berhak Untuk Memasukkan Keliyang Lahat Nah Ustaz Kucar Rogen Pan Rogen Terhubungan Jeng Bojona Tapan Bojona Maut Sumun Kan Bojona Maut Jadi Kusal Laki Sumun Ipan Nerang Kenu Eta Lalu Siapa Kengeng Ke Usad Kengeng Tadi Malam Berhubungan Dengan Istrinya Tidak Kalau Tidak Dia Boleh Memasukannya Karena Ini Masalahnya Jasad Seorang Perempuan Yang Harus Dimasukkan Keliyang Lahat Ada Jasad Laki Masyala Masyala Makanya Dulu Abu Darda Dia Yang Ngacung Kenapa Saya Rasulullah Turun Abu Darda Tiap Istri Nungantun Kenjaman Rasul Abu Darda Kenapa Abu Darda Karena Abu Darda Dia Tidak Pernah Menyentuh Istrinya Beliau Sahabat Nabi Ahli Ibadah Tapi Bojona Cahan Pernah Dicabak Ke Abu Darda Sampai Isinya Mengadu Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Suami Saya Ahli Ibadah Tapi Saya Tidak Pernah Disentuh Oleh Suami Saya Makanya Abu Darda Maha Ngalebet Mayit Ibu Ibu Ata Perempuan Kandaram Liang Lahat Nah Sabab Agama Gitu Ngatur Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Nah Habat Kudu Pamegat Senen Wal Anu Teh Hubungan Jeng Bojona Karena Berhubungan Dengan Istrinya Itu Pahalanya Satu Kirot Satu Kirot Itu Seperti Pijabalil Uhud Seperti Gunung Uhud Sakali Hubungan Jeng Bojote Sarwa Jeng Ngasubken Mayit Kana Liang Lahat Pahalanya Teh Mata Sursim Kuring Sok Daripada Nenangan Mayit Ya Tos Mening Jeng Bojona Lunga Poe Gira Sok Sakirot Dalawora Daka Surga Molong Pong Ya Alhamdulillah Nah Teraka Tinggal Solat Tapi Kasurga Dajeng Bojona Lunga Peting Sakirot 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 Pugue Nga Unyut Sumun Pak Unan Ya Kama Bapak Bapak Ulah Bikin Kamu Bajir Pemajikan Teh Kubatur Ulah Kusorangan Diantep Ya Sami Ibu Gek Ulah Dugikan Kacar Kusorangan Teh Matak Sakirot Kusorangan Sodakoh Sumun Amalna Linsyalakina Amalna Senal Sodakoh Begitu Paham Agama Begitu Beresak Itu Hiji Etah Hela Itu Seher Bu Terangkan Nantinya Terangkan Seher Hiji Dih Usah Sina Pun Anak Sina Nawan Tah Dina Sina Rezeki Pun Anak Sina Usaha Nawan Tema Juh Kade Sepuh Beresan Solat Beresan Solat Subuh Saba Bilemon Budak Usaha Jalan Ay Ayyan Usalah Solat Subuh Bener Saba Saba Belima Kali Solat Nang Tuken Pangaruh Kamur Kali Solat Lahor Kade Solat Asyar Kade Solat Isha El Magrib Kade Solat Isha Kade Tinggal Budak Abdis Anak Ustaz Bereskan Solat Magrib Abdis Ustaz Anak Teriri Bereskan Solat Asyar Kenapa Karena Semua Solat Yang dilakukan Oleh orang tua Akan Pengaruh Terhadap Anak Dan Itu Sudah Dikatakan Oleh Umar Bin Khotob Seorang Robaniun Selain Pakih Memahami Agama Makanya Ustaz Doakan Ada Kesempatan Selalu Untuk Telabul Ilmi Yang kedua Adalah Alimun Dia Memiliki Ilmu Pengetahuan Dia Memiliki Sinolik Yang Hebat Ibu Bapak Tenggal Kuliah Ken Baik Nup Alim Daripada Akhir Gelarnya Ngabere Tapi Siga Nubodo Ya Ayah Gelaran Tapi Kating Gampang Kenapa Bisa Diukur Ibu Ibu Bapak Bapak Bahas Orang Yang Robani Dia Akan Selalu Ada Kesempatan Untuk Menambah Pengetahuan Pengetahuan Yang Baru Itu Seperti Itu Alhamdulillah Saya Baru Kemarin Ada Seminar Dari Dari Malaysia Ada Seorang Profesor Penyebab Anak Ternyata Yang Sering Marah Dan Temperamin Diakibatkan Ternyata Ada Penuhan Baru Dari Makan Nasi Bejik Jer Ilmu Baru Bejikom Bukan Tidak Boleh Tetapi Tidak Boleh Hangat Anak Harus Makannya Dari Nasi Yang Bejikom Itu Harus Dingin Dulu Kenapa Kalau Tidak Dingin Dulu Itulah Yang Menyebabkan Anak Dan Tidak Boleh Anak Makan Dari Nasi Yang Lebih Dari 6 Jam Kalau Ada Di Magic Dome Kalau Nanti Ibu Subuh Ataupun Pasir Atau Sore Kemudian Kita Colokin Malam Ataupun Siang Kemudian Pagi Dimakan Oleh Kita Itu Sudah Tidak Boleh Kenapa Ternyata Ada Unsur Untuk Menambah Temperamen Naik Itu Diantaranya Nasi Dari Yang Dicolokin Itu Apabila Dia Hangat Jadi Tenggeng Haned Kuduti Is Tuang Kermurang Kalih Tenggeng Haned Tengg Panas Namun Dihoyong Tuang Tenggeng Langsung Haned Dituang Padahal Itu Tidak Boleh Itu Penelitian Saya Baru Tau Ternyata Saya Baru Tau Ilmunya Oh Gitu Kenapa Pro Bisa Begitu Karena Nasi Apabila Dia Hangat Dan Panas Itu Masih Mengandung karbol hidrat yang tinggi dan unsur gulanya tinggi itulah yang menyebabkan anak naik emosi gulanya lewite di kapung kurma dikepel di kie saya baru tahu bu tinggal di hihidannya dulu saya masih ingat kalau ibu-ibu kaserang itu sangu disesakin dituang kubudak baru tahu nasi yang dingin bagi anak itu bagus tapi nasi yang panas dan dia hangat itu tidak bagus bagi anak artos yang mau pengetahuan namahan namahan sangu itu yang menyebabkan itu yang menyebabkan itu yang menyebabkan karihan anu diisikan aja nge digodogen, nge dia anu dinak karihan dicanak dikitu ngange uyah sakedi kira bu eh tete murah kalite saya otak matahak lamun salaki hiperaktif teteke ingin dipasihkan sanggutin ama jika kedahti is ku ibu dikir-kir selawetah ya, begitu eh gak, itu ilmu pak engal tuh, keda bios budak ilmu pengetahuan mati mana weh, kurang jenten terangnya tuh sakitu, tuh ilmu mati mana weh sok tinggal, saya juga baru tau lihat bu, ini apapun penyakit kita, tergantung nah dinamastaka, nah dinamawak, dinasampean eteteke kumahata tangkalan karena setiap pohon, tidak setiap pohon akar itu jadi obat, contoh lamun ibu ngagodog akar-akaran muatiasa ngalandongan mastaka sabab akar mahkir sampean tuh, jadi tau ilmu godog akar iya godog akar iya ngagodog akar iya akar-akaran mah kamu sampean tapi lamundang daunan, kamu iya buah, kamu otak ketika lamun kadia batang tuh, itu di mana, di profesor ibu, iya seneng ngagodog daun iya kayaknya lah, banyak kitna naun daun salam, daun naun namun digodog kesampean sabab kesampean mah kedangangnya akar-akaran tuh gitu tapi lamun daun, kamu naun lamun itu iya, iya salira makanya gitu bu makanya ayah buah, setiap buah itu bisa memperbaiki tubuh kita dan itu sudah diterangkan oleh para ahli alim, alim, alim diajar, diajar, tambihan ngarah orang, oke, kubatur dia dihinakin punten jalmi beng harma di mana miskin bakal diantep kubatur jalmi miskin mah, nyaget boganaun gaduh ilmu, bakal dihargaan sakitu weh ya, nubeng harma dihargaan di mana gaduh harta nges miskin mah pada ngantep jalmi miskin mah, nyaget bu bogataun miskin tapi bogata ilmu mah dihargaan weh diharga harusnya sakitu dua hela weh lah, ya terus nyomon corong ke dia ya Allah iya mah asli asli iya mah ya jangan mohon namanya dua, lima sadaianat tegedah tamat ya, su dua hela weh, hiji ibu pakihun pelajari ilmu agama dengan baik karena banyak masalah berkaitan dengan agama yang kedua adalah apa alimun terus ayah elmu elmu luannya ayah elmu elmu luannya so yijidey, lamun hoyong babari apa ibu macana bapak jaharkin siapa lamun di jaharkin babari apa tapi lamun di syirken babari paham, akana ht jalmi anutara nyaryos, biasana ht sangat beda tapi lamun jalmi, wakwakwakwakwakwakwakwak biasana otaknya, sok rada cenghar rakannya disami, dipraktekire lagi gitu Ternyata Allah sudah kasih spektrum yang bagus bagi kehidupan kita Itulah bapak-bapak ibu-ibu Jadi dua poin inilah dulu dari saya Untuk menggambarkan manusia akan menjadi robbani Apabila yang pertama pakihun Yang kedua alimun Insya Allah Nanti bisa disambung kembali Bapak camat, Bapak Kaposik Alhamdulillah semua yang sudah hadir Ustad memberikan support yang sangat bagus Karena nega ataupun diantara camatan-kecamatan akan dilihat Mana yang lebih religius Maka itu akan berkah Itu akan diturunkan kemudahan oleh Allah Tapi kalau religiusnya dicabut Orang-orangnya kemudian dia akan bermasalah Maka bakal loba masalah Nudilungsurkin ku Allah Saya kira itu bapak ibu ya Saya bukan tidak mau panjang Itu serada koning gitu Tapi insya Allah Usah doakan sehat wal afiat Hidup kita berkah Anak-anaknya soleh dan soleha Terima kasih atas semuanya Jezakumullahu khairan kasira Rabbana Hablana min azwajina Wadduhriyatina kurrata'ayun Waj'ana lilmutaqina imama Rabbana Atina pidun ya hasanah Wapil akhirati hasanah Wakina ada bandar Akulu kau lihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas semuanya Terima kasih atas semuanya